Halo Sobat Prestasi, selamat datang di Sepekan Banten Prestasi. Kali ini saya akan mengulas kegiatan apa saja yang ada di kantor wilayah Kementerian Hukum Danang Banten mulai dari tanggal 17 sampai dengan 28 Agustus 2020. Bersama saya Insya Rosmiati, inilah Sepekan Banten Prestasi, selamat datang. Masuk ke berita yang pertama, dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 pada Senin 17 Agustus 2020 lalu, sebanyak 5.215 narapidana dan anak didik menerima remisi umum 17 Agustus yang disaksikan langsung oleh Wakil Gubernur Provinsi Banten. Berikut berita selengkapnya. Bertempat di Aula Utama Lapas Cilgon, sebanyak 5.215 narapidana dan anak didik menerima remisi umum 17 Agustus dengan rincian penerima remisi umum sebagian sebanyak 5.062 orang dan penerima remisi umum seluruhnya sebanyak 153 orang. Penyerahan remisi turut dihadiri Kak Anwil Kemenkumam Banten, R. Andika Dwi Prastia, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumi, Forkopimda di wilayah Provinsi Banten. Dalam sambutannya, dihadapan Wakil Gubernur Banten, Kepala Kantor Wilayah berharap agar pemerintah Provinsi Banten dapat memberikan bantuan dan dukungan serta terus bersinergi dan berkolaborasi dengan jajaran Kemenkumam Banten. Sebagai bentuk partisipasi dalam pencegahan penyebaran pandemi COVID-19, sebanyak 1.080 warga binaan melakukan penandatanganan pernyataan kesediaan menjadi relawan uji klinis vaksin COVID-19 yang disaksikan langsung oleh Wakil Gubernur Provinsi Banten pada 17 Agustus 2020. Berikut berita selengkapnya. Bersamaan dengan kegiatan pemberian remisi umum, para relawan melakukan penandatanganan pernyataan kesediaan menjadi relawan uji klinis vaksin COVID-19 serta diberikan penyematan pita bendera merah putih sebagai bentuk dukungan kepada relawan yang disaksikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumam Banten dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumi. Ada pun relawan yang mengikuti uji coba klinis vaksin COVID-19 berjumlah 1.093 orang yang terdiri dari 13 orang pegawai dan 1.080 orang warga binaan dari UPT Pemasyarakatan Jajaran Kantor Wilayah Kemenkumam Banten. Kakandil menyampaikan bahwa para relawan yang mengikuti uji vaksin ini sebagai bentuk rasa nasionalisme dalam momentum peringatan HUD RI ke-75 Selasa 18 Agustus 2020, Kepala Kantor Wilayah memimpin langsung pelaksanaan apel pagi dalam rangka pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM. Berikut berita selekat. Bertempat di lapangan upacara kantor wilayah diikuti oleh seluruh pegawai Kemenkumam Banten, Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prastia memimpin langsung pelaksanaan apel pagi dalam rangka pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM. Pada momentum apel pagi ini dilaksanakan pemasangan handband lengan kepada dua orang perwakilan Satgas Pengawas Internal dan pemasangan selempang kepada duta layanan oleh Kepala Kantor Wilayah. Dalam arahannya, pembina apel menyampaikan untuk selalu menjaga konsistensi dan berkomitmen untuk membangun zona integritas menuju WBK WBBM di tahun 2020. Kakandil juga mengingatkan kembali kepada seluruh pegawai agar tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dan menjaga pola hidup bersih dan sehat. Bertempat di Aula Fakultas Teknik Universitas Sultan Agung Tirta Yasa, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Lembanten kembali menyelenggarakan sosialisasi di bidang kekayaan intelektual pada selasa 18 Agustus 2020. Berikut berita selangkanya. Kanwil Kementerian Banten mensosialisasikan kekayaan intelektual di bidang patent kepada para sivitas akademika yang ada di wilayah Banten. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan mengundang 90 orang peserta yang terdiri dari para dosen serta peneliti Universitas Sultan Agung Tirta Yasa. Sebelum kegiatan sosialisasi dimulai, Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prastia dan Ketua Lembaga Pengembangan dan Pengabdian kepada Masyarakat Untirta, Rusman, menandatangani perjanjian kerjasama di bidang kekayaan intelektual dengan disaksikan oleh Rektor Untirta, Fathah Sulaiman. Masih di hari Selasa 18 Agustus 2020 didampingi para Kepala Divisi Kepala Kantor Wilayah mengikuti kegiatan arahan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasona H. Lauli. Berikut berita selengkanya. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Banten didampingi para Kepala Divisi mengikuti kegiatan arahan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasona H. Lauli terkait meningkatnya kasus ASN Kementerian Banten yang terkonfirmasi positif COVID-19 serta dalam mencegah munculnya kelas terbaru penyebaran COVID-19. Dalam arahannya, Menkuham menyampaikan agar seluruh pimpinan baik di pusat, wilayah maupun UPT untuk tetap memperhatikan bahaya penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja masing-masing guna mencegah munculnya klaster-klaster perkantoran dan segera mengambil tindakan yang dibutuhkan jika didapati pegawai yang terjangkit COVID-19 karena keselamatan bersama yang paling utama dengan tidak mengabaikan pelayanan kepada masyarakat. Beranjak ke berita selanjutnya, Senin 24 Agustus 2020, Ketua Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Banten beserta jajaran melakukan kunjungan ke Kampel Kementerian Banten dalam rangka audiensi. Berikut berita selangkapnya. Audiensi Ketua Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Banten beserta jajaran disambut langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Banten, R. Andika Dwi Prastia, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Sri Kurniati Handayani Pane, dan Kepala Bidang Pelayanan Hukum Eko Saputro. Audiensi berlangsung di ruang rapat Sultan Ageng Tirta Yasa, Law and Human Rights Center Kantor Wilayah Kementerian Banten, Senin 24 Agustus 2020. Selain melakukan silaturahmi, audiensi ini ditujukan sebagai perkenalan para anggota pengurus wilayah ini Banten, serta guna meminta masukan untuk kemajuan ikatan notaris Indonesia di Banten. Kepala Kantor Wilayah mengucapkan terima kasih atas kunjungan penggil ini Banten, dan akan berusaha membantu memfasilitasi apa yang menjadi keinginan penggil ini Banten. Kepala Kantor Wilayah melakukan kunjungan ketiga UPT Wilayah Serang dalam rangka memverifikasi secara langsung pemenuhan kriteria pelayanan publik berbasis HAM pada Senin 24 Agustus 2020. Kita simak berita selangkah. Dalam rangka memverifikasi secara langsung pemenuhan kriteria pelayanan publik berbasis HAM yang sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 27 tahun 2018 tentang penghargaan pelayanan publik berbasis HAM di mana hasil verifikasi tersebut akan dilaporkan kepada tim penilai sebagai usulan memperoleh penghargaan pelayanan publik berbasis HAM pada hari HAM sedunia tanggal 10 Desember 2020 yang akan datang, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumah Banten R. Andika Dwi Prasetya melakukan kunjungan ke unit pelaksana teknis wilayah Serang yakni Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Serang, Balai Pemasyarakatan Kelas 2A Serang dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Serang. Bidang Hukum Kanwil Kemenkumah Banten menyelenggarakan bimbingan teknis peningkatan asistensi penggunaan pelayanan informasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum pada selasa 25 Agustus 2020. Berikut berita selangkah. Bertempat di Hotel Ultima Ratu Serang, Kegiatan Bimbingan Teknis Meningkatan Asistensi Penggunaan Layanan Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumah Banten R. Andika Dwi Prasetya. Kegiatan diikuti sebanyak 18 orang peserta yang terdiri dari Perwakilan Biro Hukum Provinsi Kabupaten dan Kota serta Sekretaris Dewan Provinsi Kabupaten dan Kota. Kegiatan juga diisi dengan pemberian materi yang disampaikan oleh Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, Yasmon, dan Kepala Subbidang Pemberdayaan dan Penguatan Jaringan Renal Saputra. Kantor Wilayah Kemenkumah Banten menggelar kegiatan rapat koordinasi tentang penerapan prinsip mengenali pengguna jasa notaris pada Rabu 26 Agustus 2020. Berikut berita selengkapnya. Bertempat di Hotel Aryaduta Karawaci Kabupaten Tangerang, kegiatan rapat koordinasi tentang penerapan prinsip mengenali pengguna jasa notaris dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prastia, Direktur Perdata Santun Mas Pari Siregar, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hamsri Kurnyati Handayani Pane, peserta yang hadir terdiri dari Perwakilan Pengwil Ini Banten, MPW Banten, Pengda Ini Kabupaten atau Kota, dan MPD Kabupaten atau Kota seprovinsi Banten. Usai dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah, kegiatan dilanjutkan oleh pemberian materi yang disampaikan oleh Direktur Perdata Direktorat Jenderal Ahu yang menyampaikan materi mengenai penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris dan peranan Majelis Pengawas Notaris. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima, Balai Pemasyarakatan Kelas Dua Serang memperkenalkan pelayanan terpadu satu pintu dan meluncurkan inovasi aplikasi Sikelabang pada Kamis 27 Agustus 2020. Berikut berita selengkapnya. Balai Pemasyarakatan Kelas Dua Serang memperkenalkan pelayanan terpadu satu pintu yang merupakan CSR dari Bank BRI dan meluncurkan inovasi aplikasi Sikelabang atau Sistem Informasi Kemudahan Layanan Bapak Serang. Kegiatan pemberian bantuan CSR oleh Bank BRI dan launching aplikasi Sikelabang diresmikan secara langsung oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Marcelina Budeningsi yang menggantikan Kepala Kantor Wilayah di Aula Bapak Serang. Turut hadir para Kepala Divisi Kanwil Banten, Kepala BRI Cabang Serang, Ediya Handiman, Kepala Kepolisian Resort Kota Serang, Yunus Hadid, Pranoto, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Wilayah Serang Raya. Masuk berita yang terakhir, Kandil Kementerian Banten melakukan sosialisasi gerakan menggunakan masker kepada masyarakat melalui media komunikasi, informasi, dan edukasi, yaitu Videotron. Berikut berita selengkapnya. Dalam rangka memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian COVID-19 di seluruh daerah provinsi serta kabupaten atau kota di Indonesia, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, mengeluarkan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Menindak lanjuti instruksi Presiden tersebut, Gubernur Banten mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 38 Tahun 2020 sebagai turunan dari Inpres No. 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Provinsi Banten. Pergup ini berisi tentang pengetatan pendisiplinan protokol kesehatan, salah satunya yang diatur terkait penggunaan masker bagi masyarakat, khususnya di tempat umum. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hambanten turut serta dalam mensosialisasikan gerakan pakai masker sebagai langkah melaksanakan peraturan Gubernur dan sebagaimana amanat dalam instruksi Presiden. Sosialisasi gerakan pakai masker ini dilakukan Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prastia beserta jajaran dengan cara sosialisasi langsung kepada pegawai, juga sosialisasi kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui media sosial kantor wilayah serta media komunikasi informasi dan edukasi yaitu Videotron. Demikianlah seluruh rangkaian berita dalam kesempatan Banten Prestasi kali ini. Nantikan berita-berita kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hambanten lainnya dalam kesempatan Banten Prestasi selanjutnya. Saya Anissa Rasmiyatir diri, tetap jaga kesehatan dan salam prestasi!